Intro Malam tadi, tim NAS Indonesia U23 memastikan diri lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 Yang mana kepastian itu didapat usai Indonesia mengalahkan truk Benistan 2-0 Pada pertandingan terakhir grup kal kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Badahan Solo Garuda bermain menyerang sejak menit pertama Sebaliknya, truk Benistan bermain bertahan Sehingga pasukan Sintai pun sedikit kesulitan mencetak gol Namun demikian, Raffles Cui berasa memecah kebutuhan lewat tendaga dari luar kotak pendalti Sempat membentur pemain belakang lawan, gol Ifar Jenner sukses membuat logo keeper truk Benistan pada menit 4-1 Laga berjalan keras dan memanas Para pemain dari kedua kesebelasan sering tersungkur-sungkur Bahkan 4 kartu kuning pun sempat dikeluarkan wasis pada pertandingan malam tadi Banyak peluang yang dicutakan oleh pasukan Sintai Yong Hingga pada akhirnya Garuda Muda mencetak gol kedua pada menit 90 plus 2 Berawal dari umpan Rehan Hanan dari sisi kanan Pula diterima dengan sundulan Pratama Arhan Bula gagal diamankan oleh keeper truk Benistan dan akhirnya masuk ke gawangnya 2-0 kemenangan untuk Indonesia Sim Tayong benar-benar membuat sejarah bersama Garuda Muda Pial Asia U23 Qatar, we are coming Laga semalam antara tim 6 Indonesia U23 dan Turkmenistan U23 memang berlangsung panas Menariknya, selain berjalan keras, kontroversi terjadi di laga pamukas grup K ini Dimana gol hoki carakan diadulir wasis asal Korea Selatan Kim Dayong Setelah hakim garis asal Arab Saudi Ibrahim Abdulong mengangkat bendera tanda all side Padahal dalam tayangan ulang, terlihat Arhan berada di posisi sejajat dan tidak dalam posisi all side Kemudian, gol Wittang Sulaiman pada menit 72 juga kembali diadulir wasis Sebab dari tayangan ulang, terlihat Wittang Sulaiman lebih dulu melakukan pelanggaran Hans Bol Sebelum menyarankan bola ke gawang Turkmenistan Jadi, ini 2-0 apa 4-0 guys? Ivar Jenner benar-benar memperlihatkan kelas dan kematangannya dalam bermain sepak bola Setelah berjuang sampai terguling, tersungkur, terinjak Tim Nas U23 Indonesia akhirnya pecah telur pada menit ke-4-1 Dari luar kotak Pindalti, tendangan roket Ivar sempat mementur satu pemain Turkmenistan Yang membuat arah bola berubah Tidak hanya itu, kemenangan Tim Nas Indonesia U23 semalam juga diwarnai selebrasi unyu dari pengantin baru Menteri pembang silang dari Rehan Hanan, Arhan yang tanpa pengawalan langsung menunduk bola ke gawang Turkmenistan Setelah mencetak gol pertama Arhan berselebrasi untuk sang istri Aziza Salsa tidak menunjukkan kaos yang bertuliskan namanya dan tanggap pernikahan mereka Duh, memang mas-mas Jawa nih gak ada ubatnya Anggota komite eksekutif PSSI, Andrew Irawan, memastikan Tim Nas Indonesia U23 akan turun dengan pemain terbaik di Piala Asia U23 2024 Di sisi lain, Piala Asia U23 2024 akan digelar tahun depan tidak masuk agenda FIFA Kondisi inilah yang membuat klub memiliki hak untuk menahan pemain untuk ke Tim Nas Indonesia Terdekat masalah ini, Andrew Irawan pun menjelaskan bahwa pihak PSSI sudah melakukan antisipasi Dimana ketemu PSSI Arik Tahir akan turun tangan untuk melakukan komunikasi dengan klub Pasalnya, Tim Nas U23 Indonesia memasang target yang tinggi di turnamen ini Dimana ajang tersebut akan jadi bantu lojatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 Disampaikan oleh rekan satu timnya di squad Garuda Muda, Rafa Struik Penyerang Tim Nas U23 Indonesia menyebutkan bahwasannya Ramadhan Sananta disarankan untuk berkarir ke luar negeri Sebab menurut Rafa, Sananta memiliki pergerakan di kotak penalti yang sangat baik Selain itu, kemampuannya menciptakan banyak peluang berbahaya juga jadi sorotan Sementara bersama klub Sananta tak kalah monjer pada musim ini Ia susah melanjutkan keperkasaannya bersama Laskar Samburyawa Selama menjalani latihan dan pertandingan di Solo Pasukan Garuda Muda mendapatkan dukungan penuh dari warga utamanya Pada sesi latihan terakhir, Jelang menghadapi Tim Nas Turkmenistan Dewi menyaksikan para pemain Tim Nas U23 dari jarak dekat Warga rela menunggu kedatangan mereka di pintu depan Stadion Sriwedari Sorak-sorak pun langsung terdengar begitu Rizky Rido dan kawan-kawan Memasuki lapangan pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat Melihat aksi Garuda Muda memang berharapan baru bagi Tim Nas Indonesia Seperti yang kita ketahui pada FIFA Match Day September ini Tim Nas Indonesia baru saja menaik kemenangan 2-0 Yakni atas Turkmenistan Kemenangan itu pun membuat Tim Nas Indonesia mendapatkan tambahan 5,41 poin Tambahan poin ini membuat koleksi angka Skot Garuda menjadi 1.052,87 Hasil ini pun sudah cukup bagi Skot Garuda untuk menggeser 3 negara di atasnya Yakni Iberia, Botswana, dan Hongkong Namun kabar membahagiakan tambahan menerpat Tim Nas Indonesia pada Senin 11 September kemarin Di hari tersebut, ST Kits & Nevis Ia menopati peringkat 1.45 dunia tumbang 0-2 di tanggal St. Lucia Yakni negara yang menduduki posisi 170 dunia Dengan ini Tim Nas Indonesia pun naik 4 posisi dari urutan 150 ke 146 Saat menumbangkan Turkmenistan FIFA Match Day September kemarin Egi Polona Fikri seperti yang kita tahu turut serta menyumbangkan Sobiciko Menariknya, klub Eropa pun langsung memberikan respon usah melihat winger Tim Nas Indonesia ini Adalah LC Vios Latim Borawse Mereka memberikan komentar, ebo tikon nyala api atau yang berarti sembangan Di sisi lain, banyak yang bergagap mantan klub Egi ini sedang cari perhatian alias japer Terlebih dahulu, LC Vios Latim Borawse lah yang memutus kontrak dari Egi Polona Fikri Asnami Manggualam kerap disamakan dengan geladang Tim Nals Brazil yakni Casemiro Diketahui keduanya sama-sama berperan sebagai kap dan sepak bola tim nasional di negara-negara masing-masing Selain itu, alasan kenapa Asnami Manggualam dijuluki Casemiro-nya Indonesia Adalah karena cara bermainnya yang brutal seperti Casemiro Permainannya yang alpik mampu menundukkan lawan dengan begitu mudah Seperti pada pertandingan Tim Nals Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023 lalu Meski Indonesia kalah 0-2 dari Argentina, namun duel Asnami dan Alejandro Gernacho berhasil mencuri perhatian Manchester United Bahkan aksi ini sampai diunggah di official Instagram Beberapa waktu lalu, pencerita sepak bola tanah air dibuat geram dengan berita yang dirilis oleh salah satu video Malaysia Semuanya Bola Sebab dalam artikel yang dirilis menyebut bahwa tiga pemain Indonesia yang tegak berkarir di Eropa Bermain melempang Ketiga pemain yang dimaksud itu adalah Ronaldo Quartet, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand Pernyataan itu tidak lepas dari minimnya menit bermain yang didapat oleh para pemain andalan Tim Nals Indonesia ini Akibat hal itu, media sama Malaysia itu bahkan mengklaim pemain-pemain seperti halnya Marcelino Ferdinand Akan segera didapat oleh klubnya dan kembali ke tanah air Namun baru-baru ini, KBS KDNZ membantah kabar ditendangnya sang wonder kid Tim Nals Indonesia itu dari squad Hal itu diunggapkan dari sebuah unggahan di official account Twitter mereka Jadwal pada terus dialami oleh Tim Nals Indonesia U23 Setelah berkompetisi di SEA Games 2023 kemarin, Tim Nals Indonesia U23 bermain di Piala AFF U23 Dan kemudian dilanjutkan ke kualifikasi Piala Asia U23 dalam waktu yang berdekatan Sementara September ini juga akan terselenggara Asian Games 2023 Yang akan berlangsung di China pada 19 September Mengenai squad yang diturunkan, manajer Tim Nals Indonesia Endri Erawan bergakui Akan ada perubahan dari squad kualifikasi Piala Asia U23 ini Hal ini karena Tim Nals bermain bukan pada agenda Vivo Batch G Sehingga klub memiliki alasan untuk menahan pemainnya Sementara saat ditanya apakah akan menurunkan pemain grade B Endri pun tak mengelaknya Hal ini karena 22 pemain kuota yang ada bisa saja tanpa pemain yang bermain di luar negeri Sementara itu menurut Jadwal, Kyrgyzstan akan menjadi lawan pertama tim aswak Indra Shafri itu di babak penyisian grup Dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 Garuda Asia diguyur ratusan miliar oleh pemerintah Lalu Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo Yang mana telah bertemu dengan Ketung PSSI Erick Thohir Dalam pertemuan tersebut disepakati kereja sama terkait bantuan dana Yangnya sebesar Rp399,5 miliar Untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia ini Benfora Dito pun berharap dengan digelontorkannya dana tersebut bisa berdampak pada prestasi sepak bola Indonesia Sementara itu Ketung PSSI Erick Thohir mengatakan Bantuan dana itu akan digunakan untuk penyelenggaraan dan persiapan Tim Nars Indonesia U17 menghadapi World Cup Ia pun siap untuk mengawasi penggunaan dana tersebut Terima kasih telah menonton!